Hai nah baik teman-teman saya akan mengeluarkan eh nih hasil ternakan saya banyak teman-teman yang abang gimana sih cara berternak nah ini hampir seumuran wudhu ini sehat-sehat nih ini satu indukan sekaligus ngeloloh eh empat piyikan doh nih cara cepat teman-teman untuk menghasilkan anakan atau piyikan nah ini dari tiga induk Nah untuk yang ini ini saya enggak kasih ring karena pertama ini anakan dari si jaguar nih ini anak-an jaguar sendiri ini bener-bener anak-an si jaguar Hai Nah untuk Anoan si jaguar ini ada selapnya padahal indukannya warnanya putih nah bapaknya itu warnanya eh labu tapi anakannya ada pelontaknya bentar ini saya tutup dulu nah posisi sekarang juga si jaguar itu sedang giring nah ini anak-an jaguar nah sebetulnya itu indukanya itu cuman memiliki anak ini nah biasanya saya tidak menetaskan cuman karena saya pengen anak-an dari si jaguar jadi saya teteskan satu nah kemudian ini ada anak kan si meros Nah untuk anak-an dari sendiri ini eh dua cuman ke injek-injek sama si nerosnya jadi yang bisa bertahan eh tinggal satu nih nih kayaknya betina betina nih nih sepertinya betina susah sih membedakan jantan betina kalau apalagi ini enggak ada pembandingnya tapi mau jantan mau betina is oke enggak papa jadi cepet ya temen-temen tuh ini pakai ring eh si22 ini masih ring si22 Nah untuk ini nah ini nih anak-an Prabu nih ini bapaknya itu eh sembuh dari telok saya juga nggak ngerti juga nih tuh ini untuk sayapnya kok ada selapnya padahal kedua indukanya itu enggak ada selap nah ini juga sama tuh kanan kiri tapi enggak apa-apa saya suka warnanya nih warnanya bagus banget nih warnanya cakep nah terus ini anak-an Prabu juga nih ini sepertinya betinaannya nih nah ini mengikuti indukanya tuh Hai nah ini merpati telok juga bisa eh ibaratnya beranak ya tapi saya juga itu enggak tahu itu apakah anak Hai ini nih anak-an telok ini jangan-jangan juga hadis telurnya telon nih jangan-jangan nih saya lupa nih Apakah telurnya memang asli telur si jaguar telur ataukah telur si eh si Prabu nih saya lupa juga nih karena ini hampir mirip dengan ini nih Hai tuh mirip banget tuh Hai saya lupa ini Hai loh mirip banget nih tapi enggak mungkin ya karena usianya hampir sama ini berbarengan untuk menetesnya itu berbarengan nih teman-teman cuman karena ini indukannya besar terus ketika masih dilolos sama indukan aslinya eh ini mendominasi ya lebih besar eh ini saya itu enggak harusnya itu dipindah telurnya ah tetapi untuk ini saya mindanya ketika sudah melolos seperti ini tuh temen-temen bisa lihat sendiri dari banyak Nah untuk indukan yang ini sekarang eh kalau it apa namanya kalau untuk eh memindahannya waktu masih telur itu biasanya ini udah bertelur Nah sekarang jatuh udah giring nah ini juga kemarin sempet saya latih nah bagus aja itu tolong ambil ini tuh sini ya Hai nah yang itu yang di tangan Adias nah eh enggak pelan-pelan siap nah ini indukannya temen-temen tuh anaknya masih seusia segitu nah ini ini biasanya sebentar lagi eh bertelur nih ini untuk indukannya ini mau saya bawa latih nih tuh Hai Nesi Prabu nah ini masih terlihat agak miring-miring telok nah Hai eh anaknya banyak ya Nah ada lagi nih eh saya kasih lihat lagi untuk merpati pos saya nih nah ini merpati pos saya ini udah bertelur lagi bahkan sudah dua nih temen-temen eh nah temen-temen lihat tuh nah itu telurnya ya kan udah dua nih nah ini biar saya cepet eh nernaknya itu udah beternak merpati baik merpati balap atau merpati pos atau merpati tinggian temen-temen saya pindahkan anaknya temen-temen ke ini siapa ini Hai namanya eh ya semper angin nah ini anaknya udah besar nah itu indukannya sudah bertelur nah ini lihat nih anaknya ini anaknya merpati pos ya tapi sayangnya itu kalah tuh nah ini anaknya merpati posnya tuh usia segini indukannya sudah bertelur lagi tuh ini enggak saya kasih ring karena kakinya besar pisan takutnya kayak bapaknya nah bapaknya itu ringnya sampai kecil karena saking besarnya kakinya jadi membuat kakinya itu terjerat sama ring jadi saya enggak kasih ring dah biarin nah ini merpati pos jadi eh ini perbedaannya jauh sekali nih temen-temen antara merpati pos dengan memang asli-asli anakan si semper angin ini anakan semper anginnya kasihan juga nih tuh waduh dia ini bisa Hai nah ini anakan si semper angin nah ini aduh sangat kecil ya mungkin kalah makan juga sih dengan ini nih tuh lihat perbandingannya sangat jauh nah ini eh saya itu biar cepet itu gimana jadi dipindahkan teman-teman nah ini badan ini usianya sama temen-temen nah ini kerdil ya kalah makan juga nih ini usianya sama nih temen-temen eh kurang lebih nih dua mingguan nih kurang lebih dua mingguan usianya sama nah untuk Raja Pukul pun sama nih ini anak-an Raja Pukul nih udah pengen saya jodohin juga yang ini nih udah siap jodoh bahkan Raja Pukul juga sekarang sedang bertelur jadi banyak temen-temen itu yang nanya gimana caranya beternak merpati supaya udah banyak supaya cepat produksi pihikan jadi caranya itu dipindahin nah boleh dari telur boleh juga dari eh ketika masih pihikan masih anakan nah disini juga saya punya Nih nih di sini ada anak-an si Raja Pukul dong ini berarti adiknya yang ini nih yang siap jodoh nah ntar enggak kelihatannya bahkan ini merpati dari pasar tuh tuh anaknya sudah besar ya kan mantap nah ini kakaknya nih ini kakaknya temen-temen nah itu adiknya saya pindahkan dari Raja Pukul eh terus ini dipelolohin ke sini ini juga bertelur lagi tuh nanti ini kalau ada merpati lagi nanti saya pindahkan ke sini atau dengan merpati yang lainnya nah ini selisihnya ini ini terlalu lama ya bahwa anakan yang adik persis ininya habis ini tuh mati temen enggak gagal sampai besar jadi mati untuk anakan ini eh untuk adiknya ini mati ini berarti loncat satu nih ini juga sama anak Raja Pukul nah sekarang Raja Pukulnya nih temen-temen bisa lihat sendiri sedang mengerami telur juga guys tuh cuman saya ambil satu telur biar enggak kebanyakan nah ini untuk Raja Pukulnya nih tuh jadi prosesnya itu cepet jadi anaknya juga eh cepet banyak jadi temen-temen banyak sekali yang pengen gimana sih caranya Oh biar cepet banyak nah cara bertenang jadi ketika seperti itu kalau ada merpati lain merpati yang khusus untuk babuan temen-temen langsung ambil aja telurnya nah usahakan juga eh bertelurnya itu berbarengan temen-temen atau sama nggak boleh eh ini lebih dulu atau yang babuan lebih dulu ya selisih satu hari mah wajar cuma kalau kelamaan kayak satu minggu apalagi sampai satu minggu lebih itu biasanya dipatukin teman-teman untuk telurnya jadi usahakan selisih satu sampai dua harilah ini juga nanti nih ini si Raja Pukul nanti saya mau pindahkan ke sini nih eh ini juga nih ke Kliwon nah biar nanti Raja Pukul itu bisa bertelur lagi nah ini Kliwon juga sama tuh ini harinya sama temen-temen bertelurnya sama waktunya sama jadi pas tuh nanti biar mencetakkan anak Raja Pukul nah untuk telur ininya ini bisa buat camu atau buat yang lainnya atau bisa dipindahkan ke pos yang pos kita ambil pindahkan ke mana biar merpati posnya ini beranak lagi nah nah jadi mungkin segitu saja ya temen-temen tip dari saya tuh seneng kan kalau lihat ini berantem terus nih temen-temen coba lihat tuh 1234 empat piyikan ah yang lolohin cuman satu nah terus temen-temen juga harus cari merpati indukan atau calon babuan itu yang bener-bener sayang dengan anaknya seperti ini nih ini merpati jaguar ini bagus sekali untuk merawat piyikan piyikan tuh sampai tumbuh-tumbuh besar seperti ini mantap ya tuh ini padan anaknya ini nih ini bapaknya nih nah untuk yang ini nih tuh uh gemuk sama aja besarnya tuh sama-sama besar nah kalau ini anak kan si jaguar aslinya tuh mungkin ngikutin ibunya kakinya ada bulunya tuh nah jadi untuk si 22 akhir ini temen-temen ini penghabisan ring ini juga penghabisan nih terakhir mungkin next nanti kalau ini bertelur lagi ini biasanya nanti hari eh eh hari Senin sore ini bertelur apalagi sekarang posisinya sedang giring tuh temen-temen laut tahu sendiri ya kalau nggak dipisah atau dibantu loloh bisa disepet dengan kitanya tapi kalau disepetkan itu memakan waktu lama karena ini juga eh si jaguar memang untuk istirahat jadi saya berikan untuk si jaguar agar eh si jaguar ini mulai stabil kembali untuk masuknya tetapi jangan terus-terusnya nanti seling eh beberapa jangan di jangan suruh ngeloloh dulu ini kan ini ngelolohnya partai banyak nih kayak gini kan capek temen-temen menguras tenaga tuh bayangkan temen-temen eh si jaguar ini meloloh bikin sampai empat ekor belum lagi nanti saya tambahkan yang itu juga tuh mau kesini teman kan kasihan ya mending disana saja dulu nanti eh setelah ini sudah bisa terbang atau biasanya ini udah bisa makan sendiri nih biasanya saya pisahkan umur segini ini biasanya udah bisa mulai belajar makan sendiri eh sedikit-sedikit cuma nanti kasihan pertumbuhannya kurang cepet lebih baik si jaguar raja yang meloloh nah mungkin itulah cara bertenak saya agar menghasilkan tinggikan eh jauh lebih cepat jauh lebih banyak efesien waktu juga cuman kendalanya ini biasanya boros di jagung temen atau makanan lainnya tapi nggak papa yang penting ini banyak juga teman-teman yang request Bang minta ini dong anakan yang berterah nah ini ada yang terah ini si Prabu anak-anakan dari Prabu nah Insyaallah nanti saya latih nih gimana nih ini kan kalau Prabu ini udah otomatis indukan ini nggak bisa dilatih kenapa karena dia posisinya telok bisa pun namun nggak maksimal temen-temen tahu sendiri tuh walaupun sudah sempur cuma nggak maksimal jadi saya mungkin ambil keturunannya nih ini untuk keturunannya si Prabu nah mudah-mudahan seperti Prabunya nih ini Prabu eh marbati pernah juara teman-teman cuman itu bukan di saya juaranya tuh ini karakternya kalau sendirian jalurnya bawah eh punya jalur kuat eh kalau ke gandeng musuh eh biasanya selalu ngejar musuh eh kadang ngebayang-bayangin kadang berantem tarung eh terus juga kadang dia eh selalu mukulin musuhnya temen-temen nah setelah mukulin musuhnya sampai musuhnya itu hilang sampai keluar dari jalur lintasan nah ini baru menuju ke betinanya Nah waktu ini dilombakan itu di temennya temen saya itu hampir rata-rata eh yang keganding sama ini tuh jarang kebanyakan ditinggal semua ketika begitu lepasan pertama dia langsung mukul terus sampai di tengah sampai merepati lawannya itu hilang ini kebanyakan terbangnya langsung sendirian eh pertama terbang mukul eh musuhnya sampai hilang temen-temen sampai hilang lepas jalur baru dia menuju ke betinanya cuman ini sayangnya itu untuk masuknya masuknya itu kurang bagus eh kemungkinan dari latihannya juga latihan pemilik awalnya tuh ini masuknya nggak ada masuknya temen-temen bahkan lama sekali pelan kayak burung biasa ini masuknya kalau merepati lawannya punya sprint dan mentalnya sama-sama kuat biasanya kalah dimasuk nih kalau untuk si Prabu yang mudah-mudahan anak-anaknya seperti itu Nah oke teman-teman mungkin segitu saja nih cara saya beternak merepati balap ini versi saya jadi saya caranya seperti itu nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh